Bih kok kita kayak ke dunia lain, Pil. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kami The 5S Story. Kali ini kami sedang road trip selama 7 hari di Maroko. menikmati keindahan dan keunikan berbagai tempat di belahan Afrika Utara ini sampai ke Jaring Sahara. Mereka kan sudah pegang kuci. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Hari ketiga di Maroko. Mari kita lanjut perjalanan hari ketiga ini. Ini keren banget. Vue-nya sudah langsung kelihatan. Di hari ketiga ini, kami akan melanjutkan road trip kami menuju Gurun Sahara di sisi timur Maroko. Total perjalanan kami nanti sekitar 200 km. Tapi sebelum itu, kita mau ke Todra George dulu nih, yang lokasinya ada di utara kota Tinghir. Tinghir sendiri merupakan sebuah kota oasis berpenduduk sekitar 44.000 jiwa. Di tengah-tengah kota ini mengalir sungai Todra, yang menjadi sumber kehidupan warga Tinghir. Nah, di sepanjang sungai Todra inilah banyak terdapat oasis yang kemudian berkembang menjadi perumahan penduduk. Salah satunya yang ada di depan kami ini. Lihatlah, Masya Allah. Ini yang hanya lima menit dari hotel tadi keluar, udah langsung di sini. Lihat. Itu-itu langsung kelihatan bukit-bukit. Ini masih berpenghuni gak sih orang-orang ini? Nah, itu dulu ada oasis nih di sini nih, kayaknya dulu sumber air. Makanya ini rumah-rumah itu, yang di depan itu. Iya, ini hijau sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kalau mau ke sini enak banget ya. Mau berting. Tinggal berting. Saat tinggir-tinggir jalan juga tinggal berting. Iya. Perjalanan dari Tinghir menuju Todra George sekitar 15 km. Di sepanjang jalan ini kami disugui pemandangan yang benar-benar indah. Perpaduan bukit-bukit batu merah dengan tanaman-tanaman hijau di sepanjang sungai Todra. Belum lagi bangunan-bangunan penduduknya yang sangat unik dan menarik. Jujur, kami sangat takjub bisa melihat langsung ada kehidupan di tempat seperti ini. Keajaiban alam yang menyatu dengan peradaban manusia. Keindahan yang mungkin tidak akan bisa tergambar dengan sempurna dari kamera yang kami gunakan untuk merekam video ini. Kehidupan gitu. Kehidupan gitu. Dan udaranya tuh juga enak. Iya kan? Masya Allah. Keren banget itu ada tulisan Allah. Kakak adek, lihat ini. Nggak ada orang yang bisa melihat bikin ini dek. Ini ciptaan Allah dek. Oh iya, buat yang belum tahu, George itu adalah lembah yang diapit tebing-tebing terjal. Nah, Todra George ini adalah salah satu George paling terkenal di Maroko. Di tengah-tengahnya ini ada sungai Todra yang mengalir dari pegunungan Atlas menuju kota Tinghir. Kaya kita udah dapet parkir di tempatnya. Wow, Masya Allah. Nah, lihat. Lihat. Lihat, ada pake kafe. Di bawah kebingan. Nanti-nanti sampai sambil ngelihat. Iya, Masya Allah. Enggak. Enggak. Mereka dia bilang enggak. Mereka dia bilang enggak. Ini tes harga. Dari Rp60 jadi Rp61 jadi Rp61 jadi Rp52. Nah, ini dia hasilnya. Ini buat naik camel ya biar enggak pasiran. Aduh, 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 aduh. Oke, waktunya kita meninggalkan Toda George. Selanjutnya kita menuju Sahara. Setelah kembali ke Tinghir, kami melanjutkan perjalanan ke arah Gurun Sahara di Merzoga. Jalur yang kami tempuh masih terus memanjakan mata. Keunikan pemandangan yang berbeda-beda di setiap daerah yang kami lewati semakin menambah keseruan perjalanan ini. Selama perjalanan, kami juga melewati banyak kota kecil. Mendekati Sahara, muansang kota-kota ini semakin tua dan sederhana. Beberapa bahkan terasa seperti kota hantu, sunyi namun tetap menawan. Interaksi dengan budaya dan orang-orang Maroko yang bersahabat juga menjadi keunikan lain dari road trip kami kali ini. Walau dengan keterbatasan bahasa, kami menemukan kehangatan dalam setiap pertukaran senyum dan cerita. Berapa? Kayak di gurun anginnya. Berapa, Pi? Tiba lihat, Pi. Kayaknya ini pasar pagi, terus mereka sudah mau tutup, kan? Ya udah, Pi, panas. Kalau sore itu, anginnya makin pincang kayak ingetnya. Iya, eh, eh. Ini orang-orang udah pada pusing tuh. Iya, udah mau tutup. Cepetan, Pi. Tuh, pan, nggak kelihatan ya. Kayak kabut kelihat anginnya tuh. Tuh, pohonnya. Bayangin, bayangin. Bayangin, pohon. Angkutan di pasir. Itu, eh, eh. Jadi orang-orang ini jalan menembus. Sudah, dia jalan aja goyang-goyang tuh. Badan menembus angin. Ketika Sahara semakin dekat, tanah menjadi lebih tandus dan tiupan angin semakin menguat. Membawa butiran-butiran pasir yang berterbangan. Badai pasir pun tidak bisa kami hindari. Wow, 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 tuh keras. Kelihatan nggak sih partikel? Ini lihat tuh, lagi jalan tuh pasirnya tuh. Ini. Udah, begini-begini ya udah. Wow, pastinya sampe naik-naik nih ke aspal. Menurut banget. Iya, belum naik motor pasti ada. Anak-anak. Iya, anak-anak. Iya Allah, kok naik motor sepeda? Cafe dia, cafe seperti ini. Di mana, cafe tinggal butiran debu. Butiran debu. Tapi, cafe putiran. Bi, kok kita kayak ke dunia lain, Bi. Ada sumur. Duh, sini tuh aku pisah. Jadi ada sumur pelinian mereka tuh. Duh, kata rasnya. Iya, jadi sumur-sumur asli orang sini. Nah ini? Sumur-sumur tradisional nih. Itu digali dan dibawah tuh ada gua-gua gitu. Terus. Irrigation system ini. Setelah melawan badai pasir yang cukup ekstrim, akhirnya kami tiba di Erfoud. Sempat berpikir badai pasir telah selesai. Rupanya hembusan angin kencang pasir masih menyapa kami di tengah pemukiman padat penduduk ini. Hal yang tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang-orang di sini. Dari Erfoud, perjalanan kami ke Merzoga tinggal sekitar 40 menit lagi. Semakin mendekati gurun sahara, badai pasir justru meredah. Memberi kami sedikit ketenangan sebelum melanjutkan perjalanan kami dengan kontak ke tengah gurun pasir. Yah, akhirnya padang pasir di gurun sahara mulai tampak di depan mata. Gurun sahara ini begitu luas. Nah, area yang biasa menjadi tempat wisata di Maroko ini ada di Merzoga, yang sudah hampir berbatasan dengan negara tetangga Al-Jazair. Setibanya di Merzoga, kami janjian dengan pihak akomodasi di tengah kota. Lalu, kami diajak ke tempat istirahat dan parkir mobil. Dari sana, baru kami akan naik kontak ke penginapan kami di tengah gurun. Oke, kita sudah ketemu di depan dengan orang pihak hotel ya. Ini kota tinggi di Merzoga. Mobil-mobil untuk bisa ke desert. Wow, kita memasuki area gurun pasir. Gua-gurun yang baik. Kamu berjalan pangga. Auberg Kamu berjalan pangga. Syaid namanya. Sa'at Sa'at dan Sa'id. Sa'at dan Sa'id alhamdulillah. Wow Kita mau teh dulu. Sa'at kan. Welcome drink. Oke, jernya sudah jalan, lumayan masal aku kita di bawain. Halo Waalaikumsalam dan ini kayak kue kering juga kayak kue kering di Indonesia apa sih namanya aduh kayak ada kacang-kacangnya gitu loh we are ready for camel ride wow ini camel kita, Gail minta pakein omnya where's your scar? where's your scar? she doesn't want she doesn't want to wear the scar better for you now you know with the windy it's nice the wind is nice the train will come come on ini merupakan pengalaman pertama kami menunggangi unta dan sungguh keagungan dan ketinggian mereka jauh melampaui ekspetasi kami di setiap langkah kami dibuat takjub oleh pemandangan yang sebelumnya hanya bisa kami nikmati lewat gambar gurun ini dengan bukit-bukit pasirnya yang dibentuk oleh pahatan angin menyajikan sebuah mahakarya yang nyata di depan mata kami dalam etapa awal perjalanan kami banyak menjumpai para wisatawan lain dengan unta-unta mereka namun seiring berjalannya waktu kami mulai merasakan kesunyian yang mendalam di tengah kehandingan gurun yang luas ini langit yang semakin gelap menambah keseruan yang berbaur dengan ketegangan sepertinya waktu melaju lebih cepat daripada langkah onta-onta kami kehadiran malam semakin nyata namun tempat peristirahatan kami masih tersembunyi dibalik lipatan pasir di tengah cahaya langit yang mulai meredup ini Omar menyarankan kami untuk berhenti sejenak untuk beristirahat dan menyerap zona alam sekitar yang tenang sebelum kegelapan malam sepenuhnya memeluk gurun kami pun tidak menyianyiakan momen berharga ini menyimpannya dalam memori dan lensa sebuah kenangan dan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh padang pasir yang luas dan sunyi ini disini diantara hamparan pasir yang tak terbatas setiap detik terasa begitu berharga memberikan kami ruang untuk bernapas dan merenungkan perjalanan yang telah kami lalui ternyata tinggi banget ya omok tegang banget dari tadi di perjalanan tapi aku bersyukur sih sama keel karena enak keel di depan jadi kayak aku ada sendera kayaknya enjoy banget dari tadi berapa banyak kamel Omar? 100 alhamdulillah akhirnya kami tiba di tempat peristirahatan malam telah berlabuh penuh di atas padang pasir mengemas dunia dalam selubung hitam pekat namun terang kecil dari lampu lampu di sekitar tenda kami berkedip bak bintang yang turun ke bunga menyambut kami dengan hangat Mohamed, host kami, langsung mengajak kami ke tenda utama untuk melepas lelah sambil menikmati teh hangat dan cemilan khas maroko sebelum mengantarkan kami ke tenda peristirahatan nanti dimana? Afrika ah dia tidak ada di masukan dia tidak ada di masukan papa, kamu bisa pergi ke tempat apa kata? apa kata? apa kata? 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 waw kata? kata? waktunya makan malam waw gerah sekali kata? waw gerah kopi? gasta highlight jadi yang ini警eryan cari sukir harirat OW apetit supnya gimana galis supnya gimana not our type ya galis kalau kakak supnya gimana kak kakak mah abis tadi selepas makan malam Muhammad mengajak kami ke pelataran untuk berbaur dengan para tamu lainnya disana kami menikmati alunan musik khas Maroko dengan ditemani kehangatan api unggun keindahan langit dengan taburan bintang dan bulan yang memancarkan cahaya lembutnya semakin menambah keanggunan malam di tengah kesunyian sehara ini hari ketiga perjalanan ini benar-benar memberikan momen yang tidak terlupakan untuk kami membuat kami tidak sabar menanti apa yang akan kami jumpai di petualangan kami berikutnya oke sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih